PEMBANGKIT LISTRIK TENGA HAMPA Pembangkit listrik tenaga hampa, PLTH Seorang tukang servis dinamo asal Malang bernama Selamet Haryanto atau yang lebih dikenal dengan, Bah Mbing sempat membuat heboh berkat penemuannya. Terang saja, Bah Mbing sukses menemukan sebuah generator yang dinamakan pembangkit listrik tenaga hampa, PLTH sesuai dengan namanya. Pembangkit listrik tersebut tidak memerlukan sumber energi apapun alias dengan hampa, yang menakjubkan. Banyak orang termasuk seorang Menteri BUMM Dahlan Iskan, sampai memesan generator buatan Bah Mbing tersebut namun lambat laun. PLTH itu akhirnya diketahui merupakan kebohongan semata karena Bah Mbing ternyata melakukan trik yaitu menyambungkan aliran listrik ke generator lewat bawah tanah. Trisisa Putra Kalau penemuan sebelumnya sukses menarik perhatian Menteri. Kali ini giliran presiden yang sukses dibuat terkesima, pemuda bernama Umar Hasan Saputra pada, 2006 lalu diyakini menemukan sebuah pupuk ajaib yang mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan. Hal itu dikarenakan nutrisi tinggi yang ada pada pupuk temuannya tersebut. Sayangnya, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang kala itu masih menjabat sebagai presiden, akhirnya harus menanggung malu. Sempat yakin pada temuan Saputra, akhirnya terungkat jika pupuk itu tak semanjur yang dikabarkan. Deptan telah melakukan serangkaian uji coba terhadap produk tersebut. Hasilnya, pemakaian jangka panjang terhadap produk ini, justru akan merusak tanah. Padi Super Toy HL2 Yang satu ini tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, masih bergelut di dunia pertanian namun, yang ini bibit padi. Padi Super Toy ini diyakini dan diklaim sanggup menghasilkan hasil panen, sebanyak tiga kali lipat dari padi normal pada umumnya. Iming-iming tersebut jelas kembali menggerakkan SBY dan menteri-menterinya untuk membantu proyek padi Super Toy tersebut yang diharapkan membantu petani dan masyarakat Indonesia. Sayangnya setelah akan memasuki masa panen, padi-padi tersebut ditemukan banyak yang bertumbangan akibat ukurannya yang terlalu tinggi dan hasil yang tidak sesuai dari iming-iming di awal. Blue Energy Indonesia pernah santer diberitakan bisa menghasilkan bahan bakar yang diproduksi dari air. Kedengarannya mustahil, namun Pak SBY juga pernah dengan bangga pada dunia memamerkan penemuan. Ini bahkan sampai di sebuah event besar yaitu konferensi perubahan iklim di Bali. Bahan bakar Blue Energy ini digadang-gadang bisa menjadi bahan bakar semua kendaraan, termasuk pesawat terbang. Namun lagi dan lagi temuan seorang bernama Joko Suprapto itu, diketahui merupakan penipuan semata. Pada akhirnya, pengusaha asal nganjuk ini sendiri ditangkap pihak berwajib dan hukum penjara, selama 3,5 tahun terkait kasus penipuan. Iron Man Bali Penemuan teknologi yang satu ini terbilang unik. Seorang yang berprofesi sebagai tukang las bernama Iwayan Sutawan alias Tawan itu sukses. Menarik perhatian seluruh tanah air bahkan sampai dunia. Pria asal Bali itu menciptakan lengan. Robot ala superhero Iron Man, Tawan mengaku bahwa lengan tersebut bekerja berdasarkan perintah. Langsung dari otaknya dengan alat pemicu yang menempel di bagian kepala. Namun hal itu kemudian dibantah oleh sejumlah peneliti yang datang menyaksikan langsung wujud. Lengan tersebut, mereka menyatakan mustahil mewujudkan kendali lengan robot oleh otak karena lengan robot tersebut dibuat tanpa proses komputerisasi. Selain itu alat tersebut saat dicoba, peneliti tidak sesuai kenyataan dan hanya bisa-bisa dioperasikan oleh tawan sendiri. Terima kasih telah menonton!